selamat menikmati yang paling mudah dikatakan ada 11 perkara yang bisa membatalkan solat, apa? yang pertama adalah bicara yang disengaja kemudian al-amal, al-kathir, gerakan yang banyak wal-hadath ngobrol, wahuduthun najasah terkena najis wan-kishaful awroh, awrod yang terbuka watogoyurun niyah niat yang berubah, wastidbarul kiblah, dan kiblat apa namanya, membelakangi kiblat wal-akluh, makan, wasyurubuh, minum wal-koh-kohak, ketawa terbahak-bahak wal-riddah, apa? murtad maka, sebelas perkara ini menjadi, apa namanya hal, ataupun perkara yang membatalkan solat seorang, termasuk diantaranya adalah mengubah niat di tengah-tengah solat, lagi niat solat jumat ya, lagi niat solat jumat tau-tau merubah niatnya menjadi solat duhur atau solat duhur merubah niatnya menjadi solat asar, ini membatalkan solatnya namun hukum ini ya, akan tidak berlaku dalam permasalahan ketika ada orang solat fardu sendirian kemudian di tengah-tengah solatnya ia melihat ada jamaah dengan solat yang sama maka dianjurkan dalam hal ini dianjurkan bukan diharuskan dianjurkan untuk merubah solat fardunya menjadi solat sunnah mutlak jadi kalau mengubah solat fardu niat solat fardu menjadi solat sunnah mutlak solat sunnah mutlak itu solat sunnah yang tidak terikat oleh waktu tidak terikat oleh sebab seperti solat sunnah tahiyatul wudhu solat sunnah tahiyatul wudhu itu dilakukan karena sebab maka dia bukan solat sunnah mutlak karena dia berdiri atas sebab ada solat duha solat duha itu berdiri karena waktu apa waktu duha maka dia bukan solat sunnah mutlak solat sunnah mutlak adalah jenis sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun yang mana bukan karena sebab apa-apa dan bukan karena waktu yang sudah ditentukan dalam syariat. Maka kalau ada yang berniat sholat fardu sendirian, orang sendiri ini lagi di masjid, masuk masjid dia niat sholat duhur. Di tengah-tengah sholat duhur ada jamaah lagi sholat. Boleh baginya membatal, boleh-boleh baginya kemudian bergabung dengan jamaah itu meniatkan sholat sunnah mutlak. Itu tidak apa-apa. Maka dalam kitab Al-Iqna yang dikarang oleh Khotib Ash-Shirbini dikatakan Walaukollabha faradun nafalan mutlakon nafalan mutlakon liyudrika jama'atun liyudrika jama'atan masyru'atan wahuwa munfaridun walam yu'ayyin fasal lima ya fasal lama minrok ataini liyudrikuha suhadalika ammalaukollabha nafalan mu'ayyanan karok atai adduha falatashihu sholatahu liftiqorihi liftiqorihi ila atta'yin kalau dia mengubah sholat fardu mengubah sholat fardu menjadi nafilah yang mutlak menjadi sholat sunnah yang mutlak ketika dia melihat jama'ah yang lain sedang sholat maka boleh baginya sementara dia sholat sendiri maka boleh baginya ketika dia sudah habis dua roka'at dia melanjutkan kepada roka'at yang yang lain dengan jama'ah tersebut itu diperbolehkan ini berlaku dalam kasus sholat fardu menjadi sholat niat sholat fardu diubah menjadi niat sholat sunnah yang mutlak tapi tidak berlaku dalam sholat fardu ke sholat fardu sholat fardu ke dalam sholat sunnah yang selain sholat sunnah mutlak kira-kira ini yang menjadi jawaban kami dan ini adalah pendapat yang kami nukil dari pendapat madhab syafi'i kami nukil dari kitab al-ikna' dalam karya Khotib Ash-Shirbini wawuhalam biswab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati